Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja Alhamdulillah lalu sehat Mari kita belajar seni budaya Anak-anak pak guru disini Akan melanjutkan pembelajaran kemarin Menulis naskah fragment Saya harap videonya tidak di roll atau di skip atau di percepat Biar kalian disini bisa menyimak penjelasan dengan baik Dan mengerti mana tugasnya Kalau kalian skip roll atau percepat Maka kalian disitu Akan ketinggalan infonya Atau informasinya Nah kemarin kita belajar Menulis naskah fragment Pada halaman 110-111 Pada buku paket seni budaya Langkah-langkah menulis adegan Naskah fragment atau teater Kemarin juga kalian mengerjakan Cuplikan adegan naskah panji semirang Kalian menentukan temanya Alurnya Latar settingnya Dan tokohnya Protagonis-antagonis Kalian tentukan kemarin tugasnya Nah tugas yang sekarang Silahkan kalian buku paketnya Seni budaya kelas 7 Buka halaman 110-111 Tugasnya kalian disini membuat naskah fragment Seperti contoh di buku paket kalian Seni budaya Halaman 110-111 Nah kalian akan membuat naskahnya Sama seperti contoh di buku halaman 110 dan 111 Kalian akan menulis naskah Dalam bentuk dialog Satu orang atau lebih dialognya Sesuai yang kalian inginkan Jangan lupa di naskah Nanti kalian kasih judul Nah disini menulis Naskah adalah salah satu kegiatan Ekspresif untuk menuangkan pikiran dan karya Maka kalian akan menulis Naskah fragment Dialog fragment Menulis juga merupakan salah satu jenis karya sastra Yang hasilnya berupa naskah Penulisan naskah di pementasan Umumnya merupakan bentuk penuangan ide Untuk bisa dilakukan Untuk dilakukan atau dimainkan Dalam pentas teater Dalam pentas seni Drama Dan lain sebagainya Kalian nanti disini akan membuat naskah dramanya Naskah merupakan salah satu bahan Sinetron di televisi Itu sama pembuatannya Sehingga memudahkan pemain Dan sutradara untuk menafsirkan watak yang diinginkan mengarah Cara menulis atau cara membuat naskah fragment Dasar lakon drama adalah konflik manusia Yang akan kalian buat nanti Konflik adalah pertentangan yang terjadi Antara satu toko dengan toko lainnya Baik yang berhubungan dengan fisik maupun non-fisik Berikut ini adalah cara membuat naskah fragment Yang pertama kalian menentukan tema Kalian tulis dulu Dulu judulnya Apa judulnya? Misalkan judulnya disini kalian menulis Putri Rengganis Maka temanya Terus sampai terakhir Sampai akhir Itu adalah tentang Dewi Rengganis Menentukan alur kisahnya Yang pertama Menentukan alur Adalah kalian Di naskah yang kalian tulis Nanti yang pertama adalah perkenalan terlebih dahulu Nah perkenalan Setelah perkenalan disitu Ada konflik Ada konflik memuncak Terus ada penyelesaian konflik Yang terakhir disini Akhir ceritanya Kalian tulis Alur adalah jalannya cerita Dari tema yang sudah dipilih Alur merupakan rangkaian sebuah cerita Yang disusun dari awal sampai akhir Dari perkenalan Pertemuan itu sampai akhir Makanya kalian menulis Yang pertama adalah Perkenalan Setelah perkenalan ada pertemuan Ada masalah atau konflik Ada konflik memuncak Terus ada konflik menurun Penyelesaian konflik Sampai akhir cerita Yang ketiga Kalian menyusun adegannya Setelah menyusun cerita selesai Dengan utuh Dilanjutkan dengan Menulis atau menyusun adegan Yang akan ditampilkan Dalam setiap babak Itu harus jelas nanti Disusunan naskah yang kalian buat Yang keempat Membuat dialog-dialog tokoh Drama berbeda Dengan karya sestra yang lain Perbedaan yang paling mencolok Adalah dialog Dialog bangun antar tokoh Kalian harus ada Membuat naskah itu Harus ada dialog-dialognya nanti Nah contohnya Seperti di buku kalian Seni budaya Buku paket Halaman 110 dan 111 Cuplikan adegan naskah Panji Semirang Itu sudah jelas Yang pertama ada Panji Semirang Setelah itu dialognya Yang kedua ada Panji Inu Kertapati Itu ada dialognya Nah tugas kalian Apa tugasnya Tugasnya Kalian disini Membuat naskah fragment Seperti contoh di buku Paket kalian Kelas 7 Seni budaya Halaman 110 Kalian buat Naskah dialog Atau naskah drama Atau naskah fragment Setelah itu Jawabannya foto Kirim ke pak guru Sudah jelas tugasnya Tugasnya kalian Cuma membuat naskah drama Setelah itu kirim ke pak guru Sekarang fragment Sesuai dengan pembelajaran Seni budaya Baiklah Terima kasih anak-anak Pak guru tunggu tugasnya kalian Semoga Kalian sehat selalu Patuhi protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.